Intro Sekarang saatnya Anda ikuti VOA Executive Lounge Direct from Washington VOA Langsung dari VOA di Washington DC Hai, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda Saya Dewi Sulianti, tentunya di VOA Executive Lounge Dimana Anda bisa berbagi cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara Sekaligus informasi terbaru dari dunia gaya hidup dan hiburan Kali ini di VOA Executive Lounge Ada obrolan bersama Pascalis Kaitman Asal Papua yang berhasil mengejar mimpinya ke Amerika Nantikan obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana Tetap di VOA Executive Lounge Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia Anda masih mendengarkan VOA Executive Lounge Bersama saya Dewi Sulianti Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan obrolan reporter VOA Dania Iman Bersama Pascalis Kaitman, mahasiswa Papua yang berhasil mendapatkan beasiswa ke Amerika Kita simak obrolan selengkapnya berikut ini Kali ini bersama saya Dania Iman Dan saya juga sudah ditemani oleh mahasiswa Indonesia Pascalis Kaitman Halo Pascalis, apa kabar? Hai, perkenalkan nama saya Pascalis Kaitman Sendirian berasal dari Indonesia Timur, paling jauh tempat sejarah Puji Tuhan, selama ini baik-baik Nah Pascalis, bisa bercerita sedikit? Baik, saya alumni dari Biasiswa LPDP Program magister yang saya ambil, Biasiswa Indonesia Timur Saya di Amerika, kebetulan di Washington DC Saya kuliah jurusan kebijakan pendidikan dan kepimpinan Sudah semester kedua, saya mulai bulan Agustus tahun 2019 Program magister saya akan berakhir di Agustus 2021 Nah Pascalis, saat ini sedang kuliah di universitas apa nih di Amerika? American University ya Oh, oke di Washington DC ya Kita juga pengen tahu nih, bagaimana pengalaman Pascalis selama ini nih kuliah di Amerika? Banyak hal sekali yang saya dapat ya, khususnya saya dari Indonesia Timur Sebagai anak Papua, luar biasa sekali Apa nih yang waktu itu menyemangati dan akhirnya mendorong Pascalis untuk berusaha ya, berjuang untuk bisa kuliah ke Amerika? Mungkin pengalaman atau cerita saya itu panjang sekali ya Tapi saya mungkin bisa ambil sekilas gambaran umum saja terkait motivasi yang bisa membawa saya sampai di Amerika Jadi yang pertama, saya datang dari keluarga yang sederhana Kedua orang tua saya tani Terus saya tinggal di Kabupaten Bovendigul yang betul-betul jauh dari perkotaan Terus ekonomi pun seperti itu Sekolah pun tidak terlalu baik Kemudian dari fasilitas, tenaga Ngajar sampai saya punya lima bersudara, kami berlima, maaf Jadi empat itu tidak bisa sekolah karena orang tua tidak mampu Kami semuanya tidak bisa disekolahkan gitu Jadi yang lain orang tua putuskan untuk harus istirahat Terus kakak saja yang sekolah gitu Kemudian kalau kakak bisa berhasil nanti bisa Hantu orang tua, lihat adik-adik dan sebagainya Jadi itu menjadi motivasi karena adik-adik tidak bisa sekolah Saya ketika selesai dari salah satu SMK di Menti Tanah Itu persis ada di perbatasan Papua, Indonesia dengan Papua Nuguni Jadi disitu membuat saya punya motivasi tersendiri Yang pertama adalah saya ingin rubah saya pun nasib Tidak boleh sama seperti orang tua lagi Yang kedua ketika saya cuma sampai pada tingkat sarjana Itu kebutuhan hidup akan tidak mampu Untuk saya cover lihat adik-adik yang lain yang tidak sekolah Otomatis saya ini bukan akan tanggung saya punya diri Dan saya pemahas depan doang Tapi mereka yang berempat itu menjadi tanggung jawab saya Jadi saya hitung-hitung kalau sampai sarjana saja tidak cukup itu Misalnya kita punya pendapatan Rezeki yang kami dapat dengan tingkat pendidikan seperti itu Itu memotivasi saya yang lebih besar Jadi saya pikir saya harus bisa sampai dengan magister ataupun doktor Untuk bisa merubah situasi keadaan hidup yang ada Kemudian secara luas adalah Bofendigul yang sumber daya manusianya kan kurang sekali Anak-anak asli disana kurang sekali Jadi itu memberikan saya semangat Saya harus menjadi salah satu anak muda yang dari Bofendigul sendiri Dan mungkin ini pertama kali saya sendiri yang dapat biasiswa LPDP Untuk keluar sampai di Amerika Dan saya bisa menjadi aset untuk memberi perubahan disana Itu motivasi-motivasi saya Baik, jadi orang tua ini bertani ya di Papua ya? Betul Kalau bapak sudah meninggal sejak 2006 Waktu saya masih sampai kelas 3 Dari situlah sudah mulai adik-adik yang lain saya mau istirahat Karena mama sendiri Mama juga kebetulan dia cacat Tidak bisa kerja yang keras-keras untuk menghasilkan buang Jadi saya keluar tidak hidup dengan orang tua pada saat itu Dari SMP masuk ke SMA Saya tinggal dengan kakak Asu, orang Ambon Dia kerja di Wanak Visi Indonesia Yang ada di Distrik Mendip Tanah, Kabupaten Bofendigul Tinggal dengan dia selama 3 tahun untuk ke SMA Jadi setelah itu turun ke Merauke Kuliah di Universitas Musa Amus Kurang lebih 4 tahun itu tinggal di Pastoran Katolik di Merauke 3 bulan kemudian saya tinggal di ada tempat Yang kebetulan saya punya dosen Dia punya suami orang NTT, Pak Lukas Lena Jadi kenal baik Saya kan biasa sering jalan kaki Ibu ketemu saya di jalan Saya berjalan kaki Biasa mulai dari jam 5 subuh Sampai nanti sore pulang Jadi tanya tinggal di mana Saya bilang saya tinggal dengan anak-anak Asrama Sementara di Pastoran Karena Anda punya keluarga Tidak ada orang tua di sini Jadi dia tertarik Rasa belas kasih begitu Jadi dia berikan tempat Yang dulu itu Gudang Salah satu SMA Negeri 3 Merauke Kebetulan SMA itu berdekatan Dengan kampus yang saya kuliah Jadi puji Tuhan Saya bisa tinggal di situ Jarak dekat Dan saya bisa selesai Puji Tuhan dapat berkat Biasiswa bidik misi Jadi kebetulan sekali Jadi tanpa ada dukungan dari orang Memang orang tua tidak mampu Jadi dari SMA tinggal dengan orang Kuliah pun tinggal dengan orang Tapi dapat beasiswa bidik misi Akhirnya selesai Sampai di Merauke Setelah kuliah itu selesai Saya memutuskan untuk harus lanjut Saya tidak tahu caranya lanjut S2 bagaimana Tapi pada pertama kali Saya berpikir untuk Dari Merauke ke Jayapura dulu Kebetulan Jayapura adalah Ibu kota provinsi Yang mana saya yakin Saya bisa dapat banyak informasi Bisa dapat banyak teman Banyak peluang Untuk bagaimana saya dapat beasiswa Jadi awal datang Saya belum tahu mau tinggal di siapa Tidak punya siapa-siapa Yang saya kenal Tetapi saya berusaha Sampai saya di Jayapura Baru pergi cari teman-teman Dari Bovendigul Yang kuliah di Universitas Sendrawasi Jadi bertemu dengan orang Ada adik-adik beberapa Yang saya kenal Jadi tinggal dengan Salah satu adik dari Bovendigul juga Yang kuliah BGSD Unjen Jadi saya titip dengan dia itu Kurang lebih selama tiga bulan Sambil cari peluang pekerjaan Mungkin ada kerja yang bisa kerja Sambil cari informasi beasiswa Itu di tahun 2016 Akhir Jadi 2017 Kebetulan saya bisa Dapat kesempatan untuk kerja Di salah satu perusahaan Agri Spice Indonesia Yang ada di Sentani Jadi selama di situ Saya kurang lebih ada enam bulan Sambil saya lamar Beasiswa LPDP Puji Tuhan Saya lulus Dapat beasiswa di 2017 Dinyatakan lulus Jadi 2018 itu Saya ikut persiapan Kurang lebih satu tahun Persiapan bahasa Persiapan keberangkatan Dan lain-lain Di Bandung Setelah itu di Jogja Sampai dengan 2019 Urus semua persyaratan Di awal tahun Dan Agustus Mulai berangkat Sampai di Amerika Dan mulai perkulian Di bulan Agustus Terima kasih telah menonton!